Intro Halo Ters, jumpa kembali dengan Jul Alain dalam VBish Morning Call. Memulai perdagangan pagi ini, kami melaporkan perdagangan bursa saham Wall Street semalam ditutup turun pada penutupan perdagangan Rabu dini hari tadi, terganjal penurunan harga minyak mentah dunia. Kita melihat indeks Dow Jones ditutup turun 1,80% dengan penurunan tertinggi saham Goldman Sachs, indeks S&P 500 turun 1,87% dengan sektor energi memimpin 9 sektor yang lebih rendah. Indeks Nasdaq mengalami penurunan 2,24% dengan penurunan terbesar saham Apple. Demikian juga perdagangan bursa saham Asia pagi hari ini dibuka turun terpengaruh sentimen pelemahan bursa saham Wall Street semalam. Terpantau pagi ini Nikkei turun 2,07% dengan penurunan saham Inpex dan Japan Petroleum yang paling rendah dan indeks ASX 200 turun 1,24% dengan penurunan terendah adalah saham Center dan saham DHP Billiton. Sedangkan indeks Kospi turun 0,78% dengan penurunan saham Samsung Electronics dan saham Postco. Dari pasar komunitas harga minyak mentah berjangka WTI ditutup turun 5,5% pada posisi 29,88 dolar per barel. Pada penutupan perdagangan dini hari tadi tertekan data dari American Petroleum Institute yang menunjukkan peningkatan persediaan minyak mentah AS 3,8 juta barel. Sedangkan harga masport ditutup naik 0,04% pada posisi 1.127,11 dolar per treons oleh anjloknya dolar AS perdagangan semalam. Demikian dari pasar falas kami melaporkan yen dan euro memegang keuntungan terhadap dolar AS setelah anjloknya harga minyak mentah. Kita melihat euro terhadap USD naik 0,30% pada posisi 1,098 poin seling terhadap USD turun 0,16% pada posisi 1,4408 dan USD terhadap yen turun 0,84% pada posisi 119,95. Dari pasar modal Indonesia indeks harga saham gabungan pada penutupan perdagangan selasa kemarin sore ditutup turun 0,80% pada posisi 4,587,44. Pelemahan YSG tertekan pelemahan bursa saham global. Dan hari ini kami perkirakan YSG akan bergerak dalam kisaran support 4,578 sampai 4,601. Dan kisaran resisten kami perkirakan di 4,633 sampai 4,641. Saham saham yang menarik untuk dicermati perdagangan hari ini ada saham BBRI, saham ALI, saham TLKM, dan saham TBIG. Demikian Fibis Morning Call pagi hari ini. Semoga bermanfaat, happy trading dan salam Fibis. Terima kasih telah menonton!